Ingin adanya rekonsiliasi antara Pak SBY dan Bu Mega dan meminta kesediaan Bu Mega, ini bahkan udah ada jalan Tuhan gitu loh. Lewat mimpi. Lewat mimpi, lewat pertemuan Bapakuan dengan Mas Ahaye, ini bagaimana? Apakah akan ada rekonsiliasi? Kalau saya meyakini dan optimis tidak akan ada pernah jalan buntu, hanya semuanya itu kan tentu harus pada timing yang tepat. Tapi yang pasti, apa yang saya dan Mas Ahaye lakukan ini merupakan salah satu jalan pembuka untuk bisa menuju sampai ke situ. Sampai ya insya Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi Pak SBY bisa menjadi kenyataan, saling menjemput, dijemput, bahkan kemudian disambut oleh Presiden ke-8. Kalau menurut Mbak Puan, berarti jelang tahun politik 2024 ini momen yang tepat nggak sih Mbak untuk rekonsiliasi? Semuanya ini partai politik juga seluruh, saya rasa seluruh masyarakat masih fokus pada tahun politik gitu kan, dengan semua tujuannya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang penting, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melaksanakan pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya damai, adem-ayem seperti yang selalu saya katakan, dan berjalan jujur adil. Sehingga nanti ini merupakan pesta, pesta itu harusnya gembira, tidak terpecah belah, tidak ada saling memecah persatuan dan kesatuan. Ya namun pesta demokrasi 5 tahun kita jadikan sebagai pesta demokrasi rakyat yang nantinya akan menghasilkan pemimpin yang memang dipilih oleh rakyat.